Lalu, co-friend, pada soal ini, periode revolusi bumi adalah TB sama dengan 1 tahun, dan jarak bumi ke matahari adalah RB sama dengan 1 SA, atau satu satuan astronomi, di mana di sini jaraknya adalah 150 juta kilometer. Lalu, periode revolusi planet Jupiter adalah TC sama dengan 12 tahun. Yang ditanyakan adalah jarak Jupiter ke matahari mendekati nilai berapa. Nah, kita gunakan persamaan periode revolusi atau periode orbit yang diperoleh dari persamaan gaya gravitasi yang bekerja sebagai gaya sentripetal, yaitu T sama dengan 2P akar R pangkat 3 per G kali M. T adalah periode revolusi, R adalah jarak antara titik pusat matahari dengan planet atau jari-jari orbitnya, G adalah konstanta gravitasi umum, M adalah masa dari matahari. Nah, nilai dari 2P, G, dan masa dari matahari adalah tetap, sehingga periode revolusi dari planet berbanding lurus dengan akar dari jari-jari orbit yang dipangkatkan 3. Sehingga bisa kita buat perbandingan TB per TC sama dengan akar RB per RC yang kita pangkatkan 3. TB adalah periode revolusi dari bumi, TC adalah periode revolusi dari planet Jupiter, RB adalah jari-jari orbit dari bumi atau jarak bumi ke matahari, dan RC adalah jari-jari orbit dari planet Jupiter atau jarak Jupiter ke matahari. TB-nya adalah 1 per TC-nya adalah 12 sama dengan akar 1 per RC kita pangkatkan 3. Jika kedua ruas dikuadratkan, sehingga 1 per 144 sama dengan 1 per RC pangkat 3, sehingga RC sama dengan 5,2 SA atau 5,21-an astronomi. Jadi jarak Jupiter ke matahari mendekati nilai 5,21-an astronomi. Jawabannya ada di opsi E. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.